Ada yang protes Heru Budi Hartono dipilih sebagai PJ Gubernur DKI Ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com Kami yang mendapatkan amanat menjadi PJ di DKI Jakarta Kami percaya peralaman yang dia beliau miliki akan menjadi bekal yang sangat baik Dan itu kemungkinan sudah didengar oleh Anies 1-2 hari sebelumnya Heru Budi ini jelas kemampuannya jauh di atas Anies Dan inilah yang bikin Anies minder Sehingga sampai salah memilih kata-kata ketika mengomentari peristiwa tembok sekolah yang roboh itu Bisa jadi ya kan? Ini sekedar dugaan aja ya Faktanya dilihat dari riwayat pekerjaan Heru Budi ini sangat menguasai lapangan Yang menilai kinerjanya kan Presiden Jokowi Heru Budi tidak pernah dipecat Jokowi Malah terus diberi kepercayaan untuk memegang berbagai jabatan Ya tentu kita percaya dong dengan penilaian Presiden Jokowi Dibandingkan dengan Anies yang pernah dipecat dari jabatan menteri Ya jelas lah bikin Anies grogi Teka-teki PJ Gubernur DKI terjawab sudah Adalah Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono Yang dipilih Jokowi untuk menjabat sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta Untuk menggantikan Anies Penetapan Heru disepakati melalui rapat tim penilai akhir Yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jumat lalu Sebelumnya DPRD DKI dan Kabanda Agri Mengajukan tiga calon PJ Gubernur Yaitu Kaset Pres Heru Budi Hartono Sekda DKI Jakarta Marullah Matali Dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar Akan tetapi penetapan Heru sebagai PJ Gubernur DKI Agak diwarnai dengan beberapa protes Akibat dugaan kasus selama Heru Saat menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asa Daerah BPKAD DKI Jakarta Heru Budi sempat diperiksa KPK Terkait kasus swap reklamasi Pantai Jakarta Ia juga dikaitkan dengan kasus pembelian lahan cengkareng Dan lahan RS sumber waras di era Ahok Saya pribadi tidak kenal orang ini Ketika ditetapkan sebagai PJ Gubernur DKI Saya cenderung datar-datar saja Karena nama ini tidak familiar di telinga saya Seandainya PJ Gubernur DKI adalah Rizek atau Ahok Mungkin heboh ribut sampai ke ujung alam semesta Tapi kalau Jokowi yang memilih Rasanya pilihan ini adalah yang terbaik Ini pasti sudah melalui pertimbangan yang matang Kita tinggal menyaksikan bagaimana sepak terjangnya nanti Selama dua tahun ke depan Mulai 16 Oktober Ada yang protes salah satunya dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki Koordinator Maki Boyamin Saiman Menanggapi kabar ditunjuknya Heru Presiden Jokowi diminta untuk membatalkan penunjukan Heru Pasalnya juga tetap dilantik Akan berdampak menjadikan jalannya pemerintahan menjadi timpang Karena yang bersangkutan dianggap Memiliki catatan yang kurang bagus Kata Boyamin Presiden semestinya membatalkan penunjukan HPD Dan ganti orang lain yang lebih bersih Sehingga tidak berwibawa dan tidak lagi bisa jadi tauladan bagi bawahan Sehingga bawahan akan banyak yang tidak patuh Kata Boyamin Hadaah Ini sih sebenarnya gampang dibantah ya Anis saat menjabat sebagai mendikbud di perada pertama pemerintahan Jokowi Juga toh terseret kasus Anis pernah dilaporkan ke KPK atas dugaan penyimpangan penggunaan dana Di pameran Frankfurt Book Fair tahun 2015 Anis diduga menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat sebagai mendikbud Selain itu Anis juga pernah dilaporkan terkait over budgeting dana tunjangan profesi guru 23,3 triliun Diduga ada korupsi secara sistematis dalam gemendikbud Sampai adanya kesalahan budgeting Nah sampai sekarang Anis sama naman saja Bahkan bisa menang pilkari DKI Dan menjabat sampai 5 tahun Bahkan Anis diusung sebagai capres loh Soal kasus yang diduga menyeret heru Silahkan laporkan atau bila perlu Buktikan saja Gitu aja kok repot Ngapain suruh Jokowi batalkan? Apakah maunya dibatalkan lantas jabatan Anis diperpanjang? Karena Anis terkesan bersih, transparan, dan anti korupsi? Kenapa nggak komentari soal Anis yang mau jadi capres? Meski ada beberapa dugan skandal yang juga menyeret namanya Kenapa sih nggak protes dan melarang Anis jadi capres? Kalau memang ada bukti Silahkan laporkan ke polisi atau KPK Bukan menggunakan asas dugaan Katanya, konon diduga, terindikasi, rumor, dan lain-lain yang belum bisa dibuktikan Itu semua kan cuma indikasi Tapi kalau tidak ada buktinya sama aja kan? Sama seperti Anis yang diduga harus bertanggung jawab dalam kasus Formula E Harus dong, ada bukti? Bukan sekedar minta Anis nggak boleh nyapres Nah sekarang sedang diusut Tapi ada upaya menyelamatkan Anis dengan berbagai cara Dan menjual narasi di Jegal serta di Zolimi Pada era Anis sering terjadi kelebihan bayar Tapi sampai sekarang nggak ada apa-apa tuh Padahal kelebihan bayar itu salah satu indikasi dugaan Adanya korupsi atau penyelewengan nanggaran Sampai sekarang tidak dipermasalahkan Bahkan pendukungnya masih bisa memuja setengah mati Akhir kata, selamat ya atas terpilihnya Heru menggantikan Anis Semoga dua tahun ke depan bisa memperbaiki semua yang ditinggalkan Anis Bila perlu tunjukkan pada masyarakat Jika Anis memang nggak becus kerja Jadi bagaimana menurut Anda? Jokowi berikan sendiran menohok pada Surya Paloh dan Anis Sedang berduka Kok copras capres Beri kode keras-keras aja genjar masuk ke mobil RI1 Hajar Kedusungan Anum Kedusungan oleh partner asem gimana Pak? Tanggapannya Pak? Kedusungan Saya tidak ingin Saya tidak ingin Sebentar Karena posisi yang masih Terima kasih Masih ada kekhawatiran, karena kalau sampai kalah telak, maka Nasdaq akan bernasib sama seperti Demokrat. Puasa kekuasaan untuk partai yang DNA-nya mirip-mirip Golkar itu. Perih. Kepulisan telah diambil. Konsekuensi politik siap diterima. Dan sebagai rakyat jelata, kita hanya berharap siapapun capres lawan Anies nanti, pastikan bahwa ada darah nasionalisme dan keindonesiaan yang akan mengawal dan meneruskan kerja baik Presiden Jokowi. Pendeklarasian Anies sebagai calon Presiden oleh Nasdaq masih menjadi perbincangan publik. Bahkan Presiden Jokowi Dodo masih enggan mengomentari langkah Nasdaq yang meneklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Jokowi menegaskan bahwa kondisi saat ini masih dalam suasana duka yang mana Sabtu 1 Oktober publik dikagetkan oleh kerusuan di Stadion Kanjuruhan Malang Usai Laga Arema FC melawan Persebaya. Sebanyak 150 lebih orang tewas dalam tragedi Kanjuruhan. Seperti diketahui, Nasdaq sendiri telah resmi meneklarasikan Anies sebagai capres yang akan diusung pada Pilpres 2024. Nasdaq menilai Anies sebagai pilihan yang terbaik di antara pilihan yang baik lainnya. Pengumuman itu langsung disampaikan oleh Ketua Mempartai Nasdaq, Surya Paloh, di Nasrum Tower, 3 Oktober. Namun di tengah hidup pikuk politik tersebut, aktivitas Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Genjar Pranowo turut menjadi sorotan publik sebab ganjar tempat masuk ke dalam mobil Indonesia 1 yang ditumpangi Jokowi. Terlihat ganjar yang berjalan keluar dari kawasan industri di Kabupaten Batang yang tengah ditingjau bersama Presiden Jokowi, Senin 3 Oktober. Namun alih-alih menuju kendaraannya sendiri, ganjar justru diarahkan untuk masuk ke dalam mobil yang ditumpangi Jokowi. Bahkan ganjar sempat terlihat berdiri di ambang pintu soal memastikan apakah benar dan ingin diajak masuk ke dalam mobil Mercedes-Benz tersebut. Momen inilah yang mendapat sorotan banyak pihak dan mendadak dibandingkan dengan langkah Surya Paloh mengumumkan pencalonan Anies. Banyak warganet yang menilai bahwa apa yang dilakukan Jokowi merupakan kode keras yang ditujukan kepada Surya Paloh bahwa ia akan mengusung ganjar pada 2024. Bukan hanya momen ketika ganjar diajak naik semobil dengan Jokowi, foto kedua kadir PDIP itu pasca meninjau kawasan industri juga menuai beragam respon publik. Ketimbang fokus pada kegiatannya, warganet justru sibuk berandai-andai apabila ganjar maju sebagai capres dan menggandeng Jokowi sebagai wakilnya, sebuah isu yang belakangan turut menuai pro dan kontra. Meski begitu, sampai saat ini belum ada informasi detail mengenai siapa calon yang akan diusung PDIP pada pemilu 2024. Pasalnya selain ganjar, PDIP disebut tengah mempertimbangkan mengusung Ketua DPR RI Puan Maharani. Selain itu, Nasdam sendiri juga telah memberikan otoritas penuh kepada Anies untuk memilih calon wakil presiden pendampingnya, sementara Anies sudah menyatakan setiap mengemban amanah sebagai capres Nasdam. Untuk merealisasikan upaya mengusung Anies sebagai capres, Nasdam harus berkoalisi dengan partai lain, guna memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden. Sejauh ini, Nasdam sudah membangun kesepakatan dengan Partai Demokrat dan PKS. Kedua partai itu juga sudah memberikan respon positif atas langkah Nasdam menunjuk Anies sebagai capres. Namun deklarasi dukungan kepada Anies ini membuat Partai Nasdam ada pada posisi politik panas. Partai lain yang mendukung Jokowi, terutama PDIP, akan semakin terganggu. Bukan tidak mungkin nantinya akan ada tuntutan menteri dari Nasdam harus keluar dari kabinet. Deklarasi yang dilakukan Partai Nasdam untuk mengusung Anies, sama saja, deklarasi berada di oposisi. Kondisi ini akan memancing kegaduan di internal Kabinet Presiden Jokowi dan K.I.H.J. Maruf Amin. Kedepannya, kemungkinan besar partai yang akan mendukung pencalonan Anies tak akan jauh dari Partai Demokrat dan PKS. Partai lainnya cukup sulit untuk merapat. Jadi, bagaimana menurut Anda?